Saudara akibat listrik padam, seorang dosen dan dua mahasiswi Universitas Fajar di Makassar terjebak di dalam lift. Salah satu mahasiswi mengalami sesak nafas. Lift tiba-tiba berhenti saat aliran listrik padam. Seorang dosen dan dua mahasiswi Universitas Fajar terjebak di dalam lift kampus yang berada di lantai 4. Para korban yang terjebak di dalam lift kampus akhirnya berhasil dievakuasi. Salah satu mahasiswi yang terjebak di dalam lift mengalami sesak nafas. Iya panik saja itu kan tadi kita berlima di lift. Terus ada dua orang turun di lantai 3. Kita lanjut ke lantai 4, pas mau turun lantai 4 mati lampu. Kita tahu sampai di mana itu lift. Masih kita berapa lama di dalam? Kalau dari jam 9, 8.30 sampai 9.14, kira-kira 44 menit. Satu mahasiswi itu yang? Pingsan, kudang kasihan. Mungkin karena panik. Dan memang agak penganggur orang. Dan semua orang turun lantai. Dan semua orang turun lantai 4 mam introduced.